kalau sampe karena gini Lesti sama kayak saya seorang penyanyi nyari duitnya semuanya dari suara kita suara vokal ya karena kita status kita penyanyi kalau vokal sudah rusak itu udah berabe deh oke rolling Oke yuk Halo Bang Henry Bang nih abang dulu sempet di lidah juga kan Bang berarti kenal dong sama Lesti ya finalis Liga Dangdut saya sudah kenal baik Lesti masih zaman BBM dulunya oh iya kan dan dan Lesti juara satu di TV sebelah saya juara satu di TV sebelahnya dan akhirnya Henry juga ikut audisi ikut kompetisi di TV-nya yang yang Lesti sekarang yaitu di Indonesia Alhamdulillah masuk finalis dan dan masih zaman BBM sudah mulai deket dan sampai sekarang pun termasuk masih deket juga sama sama Lesti kan sudah tekoran WA sudah cek cek Bang denger-dengar kabar-kabar Lesti yang terbaru apa Bang oh saya sempet kaget denger ya Lesti di KDRT KDRT sama tuami yang pastinya kaget dan tidak menyangka tapi terlepas dari terlepas dari masalah mereka ya Yenri hanya mendoakan yang terbaik aja buat mereka ya mendoakan yang terbaik ya kemudian ada jalan keluar tapi dari pribadi saya sebagai laki-laki saya juga pernah gagal pernah gagal dalam rumah tangga tapi kalau sudah main tangan itu lain urusannya kalau sudah main tangan jangan otori tangan kita untuk untuk mengotori perempuan gitu loh karena pada dasarnya kita lahirnya dari rahim perempuan gitu loh kalau masalah selingkuh orang ketiga dan sebagainya itu sudah sudah hal yang biasa mungkin ya di luar tapi kalau sudah main tangan ini ini beda ceritanya saya juga sebagai laki-laki sakit lihatnya perempuan apalagi Lesti ya Lesti di boleh dikasarin begitu pakai tangan lah dan sebagainya seperti berita-berita yang ada kesel dan sakit rasanya bang bang abang kenal-kenal juga dengan bilar atau sebelumnya abang kenal Lesti itu seperti apa sih di mata abang tuh kalau saya tidak kenal bilar ya rezeki bilar saya tidak belum pernah ketemu dan saya tidak pernah ngobrol dan saya tidak kenal sebelum bilar kenal sama Lesti saya sudah dikenal hubungan hubungan sama Lesti nya hubungan teman ya bukan hubungan yang cuma hubungan teman saya sudah kenal duluan sama Lesti dalam arti kan saya sudah bilang masih zaman BBM loh belum WA sama Lesti itu juga sempet juga kan Lesti apa namanya hampir mengeluarkan lagu ciptaan saya kan iya dulunya cuman sekarang sekarang masih white English masih disimpan gitu sempet kok Lesti rekaman saya yang temenin waktu itu di Jakarta Utara waktu itu kan hmm saya datang juga beliau rekaman intinya lumayan dekat sama Lesti bagi saya Lesti ini saya tidak bisa dibungkiri beliau orang yang sangat cerdas dalam musikalitasnya eh bersuara indah lah siapa yang tidak kenal beliau gitu dengan bersuara indah setahu saya anaknya baik baik-baik saja tapi salah mungkin menurut saya bang saya kesal banget rasanya kalau laki-laki kasar main tangan ke perempuan itu nah bang ini sebagai sesama penyanyi nih bang ini kan katanya akibat KDRT kemarin eh kerongkongan Lesti itu itu kan modal utama penyanyi ya itu sampai bergeser nih abang ngeliatnya gimana nih bang kalau sampai karena gini Lesti sama kayak saya seorang penyanyi nyari duitnya semuanya dari suara kita suara vokal ya karena kita status kita penyanyi kalau vokal sudah rusak itu udah berabe dalam arti sudah fatal banget kalau suara udah rusak kalau sampai Lesti emang bener-bener rusak vokal suaranya mungkin karena dicekik atau apa ya saya enggak paham itu emang sudah fatal banget itu emang gila emang emang harus apa ya yang melakukan ini emang harus mendapatkan ini mendapatkan hal yang ganjaran yang setimpal lah ya bang ya iya ganjaran yang setimpal juga dalam arti gini tenang ya Allah itu tidak tibur Allah itu tidak akan diam apabila hambanya yang terjulimi gitu loh begitu saya enggak paham ya saya karena tidak melihat secara langsung pokok permasalahan seperti apa saya tidak ada niat buat ikut campur tapi hal yang pasti saya sebagai laki-laki jangan apapun kesalahan perempuan perempuan bukan musuhnya laki-laki itu itu aja sakit rasanya kalau perempuan disakiti laki-laki apalagi sampai main tangan begitu aja sih bang bang nyangka gak sih bang melihat kejadian ini karena kan kita pabrik melihatnya kalau di konten itu romantis nah jadi gini loh jadi gini ini buat buat-buat yang yang di luar ya di luar sana kita juga sebagai sebagai pabrik figur kadang-kadang capek kita jangan kita lagi kondisi capek nih jangan menampakkan kita kondisi kita capek itu namanya pabrik figur ya pabrik figur di depan layar layar beda dengan di belakang layar kadang-kadang kelihatannya romantis 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 banget eh ternyata mana tau kita rumah tangga seseorang bahkan setiap hari berantem atau apa mana tau kita itulah namanya boleh dikatakan seorang publik figur itu bagi saya sendiri pencitraan itu penting begitu sih oke oke siap terakhir bang doanya bang untuk Lesti bang ya saya sebagai sahabat sebagai teman sama penyanyi mudah-mudahan Lesti pertama lekas sembuh lekas membaik situasi kondisinya mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik solusi terbaik buat Lesti dan Rizki Bila seperti apa nah jadi ingat satu hal doa orang yang terdolong doa orang yang terdolong akan cepat di jalan sama Allah siapapun itu makanya jangan pernah mengdolongi orang biarlah kita yang terdolongi tapi jangan pernah kita zelimi orang buat Rizki Bila mudah-mudahan kamu kamu cepat sadar apa yang telah dilakukan cepat sadar saya gak tau ini benar apa gaknya berita ini yang di luar sana tapi kalau ternyata benar saya mudah-mudahan Rizki Bila cepat sadar dan meminta maaf tentunya bukan hanya ke manusia ke Rizkinya tapi minta maaf oh iya bang oh iya bang bang Yandri bang Yandri bang Yandri udah udah sempat calling Lesti atau hubungan dengan Lesti menanyakan belum belum saya emang sengaja emang sengaja saya gak mau ganggu mungkin beliau lagi terbaring rumah sakit jadi saya gak mau ganggu beliau saya gak ganggu gak ada sama sekali kontek hanya doa saja yang terbaik buat Lesti dan keluarganya mudah-mudahan baik-baik saja yang penting sehat dulu deh gitu oke makasih bang mudah